Intro Ada apa ya? Astaga, terima kasih Rico Ya ampun, akhirnya kamu Kamu Shimon juga Kamu dimana? Kamu itu habis kecelakaan Dan sekarang kamu lagi ada di Geri Sentramulia Aduh, aku sedih banget Udah makanya kamu itu jangan banyak gerak dulu Mendingan sekarang kamu tenangin diri kamu Kamu better saja dulu, sampai kamu pulih ya Aku tahu kamu itu dokter Tapi bukan berarti kamu itu superhero Oke? Terima kasih ya Aku By the way, sorry ya Dari tadi handphone kamu aku yang pegang Dari tadi sempet bunyi terus Tapi kamu belum Shimon Jadi Aku sempet angkat sekali Dan itu dari mulu kamu Riko, Riko Riko kamu ngapain sih? Kamu tuh bandel banget sih Udah aku bilang Istirahat aja dulu Sorry Ya, ya aku bantuin, aku bantuin Gak usah, gak usah Kamu mau ngapain sih Riko? Kamu tuh dokter bukan superhero Riko 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 tunggu Riko Riko Tunggu Riko Kamu tuh bandel banget ya Aku tahu luka kamu tuh emang gak parah Tapi bukan berarti gak serius Kamu masih butuh perawatan intensif Sampai kamu benar-benar pulih Kalau kamu paksin jalan kayak gini Nanti sampai ada ligamen kamu yang Yang parah gimana? Aku gak apa-apa Kamu gak bisa gak apa-apa, Riko Kamu itu dokter Harusnya kamu lebih paham Resiko apa yang kamu dapat Kalau kamu paksain jalan sendiri kayak gini Ya aku juga gak mau kamu sampai kenapa-napa, Ko Ya justru karena aku dokter Aku tahu sejauh mana aku bisa nahan rasa sakit Riko 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 Aku jadi gak enak aja, aku jadi tau masalah yang lagi kamu hadapin sama Erika. Iya, jujur aja sih aku sebenernya gak nyaman ya. Apalagi ini permasalahan rumah tangga, harusnya bisa aku sempat sendiri. Orang lain gak perlu tau. Dan ini bukan juga salah kamu, salah mamaku yang gak bisa simpen rahasia ini aja. Aku akan jaga semua rahasia ini. Aku kan juga menghormati kamu sama Erika. Makasih ya. Jadi, sebelum kesalahan itu kamu lagi telepon sama mamu sebelumnya? Iya, tadi aku sempat emosi banget lah. Sampai aku ngelempar handphone aku ke jog sebelumnya. Terus tiba-tiba udah nelfon, aku berusaha ngambil handphone aku. Fokusnya gak nyetir. Terus tiba-tiba mobil di depan aku ngerem-mendadak. Jadi aku berusaha buat menghindar dan akhirnya ya terjadi seperti ini lah. Tidak. 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 Tidak menyakiti diri kamu sendiri dan juga orang lain. Ya. Makasih ya. Itu makan siang kamu belum kamu makan ya? Ehm... Ya ampun, Rico. Kamu tuh sekarang gak boleh telat makan. Kalau kamu telat makan, nanti kamu telat minum obat juga. Belum lapar sih. Nanti aja lah. Kamu tuh kebiasaan banget deh. Selalu aja susah kalau dibilangin. Mau kubantu suapin? Gak usah, bisa makan sendiri. Rico, kamu gak liat tangan kamu? Tangan kamu aja masih dibebet. Kalau kamu makan banyak gerak, nanti legamennya makin parah loh. Udah. Kamu gak usah bayang protes. Aku suapin kamu. Kamu dimana sih mas? Ya ampun. Sus, saya minta maaf. Sus, saya lagi buru-buru sampai gak sengaja nabrak. Iya gak apa-apa, Bu. Ibu Erika ini istrinya dokter Rico, kan? Iya bener, Sus. Saya panik banget karena saya dengar suami saya itu kecelakaan. Tapi saya barusan dari IGD dia gak ada di sana, Sus. Terus handphonenya juga gak aktif. Dokter Rico emang seharusnya bed rest, Bu. Tapi beliau menolak. Maksudnya? Menurut informasi deh, sister yang jaga di IGD, Dokter Rico sudah merasa baik-baik saja tadi. Dan gak ada masalah untuk melanjutkan jadwal prakteknya, Bu. Jadi sekarang suami saya ada di ruangannya? Benar, Bu. Makasih ya, Sus. Sama-sama. Sama-sama. Hmm. Kan? Tuh. Nih. Sampai berantakan. Emang bener-bener kayak anak kecil ya, gak berubah ya. Sini. 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 Apa aku aja? Sini. Lagi ya. Gak apa-apa aku bisa sendiri deh kalau sini-sini. Gak apa-apa aku bisa sendiri deh kalau sini-sini. Ada apa ya? Yang diberangkar itu siapa? Kenapa Mbak Nabila keliatannya panik banget? Apa ada yang sakit atau kecelakaan? Ini sekarang aku sama Mas Firman, mau nyamperin Nabila karena dia lagi ketemuan sama Mas Arga. Kita khawatir aja kalau Mas Arga itu mau ngelukai Nabila. Karena mungkin dia juga mau ngerebut dan mau menghapus bukti video itu yang ada di handphone-nya Nabila. Ya ampun aku baru inget. Mbak Sylvia bilang kalau Mbak Nabila sama Mas Arga itu mau ketemuan. Tapi perasaan aku kenapa jadi gak enak banget? Mbak Sylvia sama Mas Firman nyusulin Mbak Nabila. Apa jangan-jangan yang ada di berangkar itu Mas Arga? Mbak Nabila. Eh aku... Ini! Aku mau minum bentar. Minum sebentar ya. Ya udah, biar aku putukan. Kamu aja udah kesakitan. Biar aku banteng-banteng, jangan. It's okay. Makanya jangan bandeng. Kalau dibilangin udah biar aku aja. Ya udah. Terima kasih.